Dengan pengawalan dari TNI dan Pori, petugas langsung menuju pusat perdagangan Pasar Sentiong Balaraja, Kabupaten Tanggerang Tim pemantau makanan dan obat-obatan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyisir los dan lapak pedagang yang menjual makanan dan ikan Pengambilan sampel makanan kemasan dan olahan serta ikan basah dan daging ayam potong dilakukan petugas untuk memastikan kehigienisan makanan dan daging serta ikan yang dijual Tidaknya menyasar makanan kemasan dan ikan, petugas juga menyisir pemeriksaan jenis sayuran yang dijual pedagang untuk diambil sampel guna dilakukan pemeriksaan laboratorium Intensifikasi terhadap pedagang Pasar Sentiong Balaraja dilakukan di Naskah Kesehatan Kabupaten bersama petugas gabungan dari Bepom, TNI, Pori, serta Ben & Tanggerang Sampel makanan dan sayuran serta ikan kemudian dilakukan uji laboratorium oleh petugas pemeriksaan berkaitan dengan kelayakan izin edar dan kesehatan dari makanan yang dijual Dalam intensifikasi ini petugas juga menyasar sejumlah toko obat yang menjual obat-obatan di toko obat melakukan pemeriksaan terhadap izin edar obat-obatan termasuk melarang penjualan obat keras dan obat kadaluarsa Petua Tim Kerja Farmasi dan Kamanan Pangan, Dinas Kesehatan Desi Tirtawati mengatakan Pek hari ini menyasar Pasar Sentiong Balaraja untuk melakukan pendampingan kepada para pedagang agar tidak berbuat curang dan melanggar hukum Karena menjual makanan yang mengandung zat terlarang di Ingkes juga menyasar toko obat yang menjual obat-obatan dan memberitahukan kalau ada obat yang terlarang untuk dijual secara umum Kepala BNN Kota Tangerang AKBP, Josephine Vida Fik Jangkung mengatakan pihak telah mengedukasi pedagang terkait larangan menjual obat keras dan para pedagang diberitahukan sanksi hukumnya Sebagai bentuk sosialisasi, pihak akan mengajak mereka untuk menghindari penjualan obat berbahaya kepada masyarakat dan kegiatan yang bisa mengedukasi semacam ini harus diteruskan Hari ini kita kurang lebih 8 titik di lokasi di Setelong dan juga di area yang terakhir Dan ini merupakan hal yang sangat tidak mantas Karena banyaknya kita lakukan perusahaan obat-obat liar dan juga obat-obat yang tidak sewajarnya Pemerintah berarah para pedagang makanan dan obat-obatan bisa menjual barang dagangan yang tidak melanggar hukum dan menghindari bahan pengawet demi mendapatkan keuntungan sesaat namun berbahaya bagi konsumennya Tim meliputan dari Kabupaten Tangerang memberitakan